Intro Usik Mama Penny, usik Salam salam Apa kabar? Ini kita bawa Om Andi Apa kabar Ini gara-gara mereka Saya sampai di sini Ini yang tanggung jawab Jadi ini Siapa-siapa ini petinju-petinju Ini datang dari mana saja ini Ini anak-anak Papua Merauke ada yang dari Wamena Wamena juga turun sini Ada asmat, ada mapi Jadi biasanya latihan apa saja di sini Seperti ini Ada shadow boxing juga tadi Oh ini Ada tiga yang persiapkan Popnas Oh jadi Arno sini, Arno domain Arno Ini kemarin ke luar petinju terbaik Tos dulu Jangan main pukul ya Ini calon Mike Tyson Jadi waktu latihan di sini umur berapa? Tiga belas Tiga belas Oh jadi ini baru latihan aja nih Dua tahun setengah ya? Tidak Ini sekarang mereka setiga tahun Oh tiga tahunan Berarti dua belas lebih Dia ya menjelang Ya dua belas lebih itu Dia sudah pertama kali naik ring Langsung keluar sebagai juara harapan Papua Kita kembali kemudian kemarin lalu Dia petinju terbaik Terus sekarang terpilih untuk Popnas Petinju terbaik untuk Papua Jadi rata-rata berapa lama latihan sampai jadi? Kalau mereka ini kemarin sebulan Sebulan saya bawa ke Jayapura Sebulan saja lebih Sebulan langsung jadi Berarti itu Kita dapat juara Kita dapat juara umum Dengan lima belas medali Eh sembilan belas medali Lima mas Empat perak Sepuluh perunggu Yang ini keluar sebagai petinju harapan Putri Yang kemarin sebenarnya ikut Popnas Oh iya iya Petinju terbaik Terus Eliezer Huri Dapat gelar petinju Raja Kawa Wow Raja Kawa Jadi padahal latihan sederhana begini ya Iya semua begini aja Jadi Ini Pakai karet ban aja ini ya Iya karet ban sepedaponik sih Awas copot om Iya Aku enggak Aku begini Pohon rubur Pohon rubur wak Itu lebih bahaya lagi Jadi ya Ini sederhana sekali ya Ini fungsinya untuk Kecepatan dan ketepatan Ayo Shuk 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 Jadi tiap hari harus latihan begini Fungsinya ketepatan dan Kecepatan dan kecepatan Kecepatan dan kecepatan Nah Om 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 suami Suami izinkan Latihan begini Mana suami Kenalannya lu sama Melky Guslo Oh Melky 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 Guslo Jadi kasih izin ini Mai tua 100% Kenapa 100% Kasih izin Biasa suami-suami Terah mau Ini kan olahraga keras nih Tapi Wanita tuh gak ada tertarik Di olahraga seperti ini Kalau dia muncul kan luar biasa Oh Seperti itu Iya 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 Saya juga kan bangga naik Siya Itu apa itu peralatan Iya Boleh lihat ya Astaga Jadi pada saat kita di luar sana Sering saya bawa masuk anak-anak di kamar Kita latihan di kamar Karena malu Ini robek Yang baru ini Saya baru saja Karena kemarin ikut penataran pelatih Terus Ada yang Ada yang kasih Ada yang kasih Ini Ini Sarung tinjunya ada AC nya Sudi jahit lagi ini ya Ini jahit bekas jahitan juga ya Iya Terus ini saya punya pancing pet Sekarang sudah robek Jadi Kalau ngepet itu Itu hanya begini aja Kalau orang pukul langsung telempar Terlampar Terlampar begini Ini sakit ini Yang biasa biru disini Kalau Astaga Karena ini kan sudah sering jahit Ya robek Jahit robek Ini kalau pukul lecet gitu Kalau ini sarung sansek Tapi dengan Dengan begini Anu ya Bisa menghasilkan banyak piala dan medali Jadi tempat latihan di sini Tidak ada ringkah Tidak ada Om Andi Awal sekali saya bentuk sasana itu Hanya modal berani Sampai lihat Cuma punya Sangsak itu waktu masih pakai karung 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 si pasir Sama pancing petnya yang tadi yang saya punya Itu pakai sendal jepit Jadi sendal jepit aja begitu Iya itu dia tipis Saya punya ini semua nih Bengkak-bengkak biru semua Jadi kalau mereka latihan ini Tidak ada ring bagaimana? Saya gambar aja di bawah ganti Gambar 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 Terus Yang satu selesai Sparring Langsung evaluasi Apa harapan dari semua Kegiatan ini? Apa yang harapan Bayangan ini kan Kalau kita lihat Satu tentu prestasi Di dunia tinju Tapi di lain sisi kan Pendidikan Kemudian bagaimana Mengubah Gaya hidup mereka Ke arah yang lebih baik Ada kegiatan gereja, ada kegiatan doa, ada kegiatan belajar. Yang mama ingin bayangkan untuk anak-anak ini apa? Untuk kedepannya yang saya harapkan itu mereka tidak disebut anak-anak yang terkebelakang. Saya pernah hidup, pernah mengajar, pernah hidup di peralaman. Jadi saya tahu betul anak-anak di papanya, apalagi di Merauke ini gimana. Jadi inilah yang saya punya harapan juga selain mereka tidak dikatakan anak yang terkebelakang. Kemudian ke depannya mungkin pemerintah bisa melihat masa depan mereka. Mungkin pekerjaan. Terkadang sampai saya bilang kalau kamu tidak mampu kasih mereka duduk di kantor-kantor, tukar sapu pun tidak apa-apa, yang penting mereka punya pekerja. Jadi ini pintu yang mama pengen ini buka untuk masa depan mereka ya, melalui olahraga tinju. Luar biasa. Tos dulu, tos. Iya. Baik, Mama Penny, kami, saya, Ale, dan Nia ini kesini tidak sendiri. Kami mengajak teman dari Jakarta yang setelah mendengar cerita tentang anak-anak ini, kemudian mau ikut, mau lihat sendiri dengan mata kepala. Nah, mereka tadi, nah ini ada di sini, coba Pak Wirawan sama Bu Yuflinda. Nah, ini yang diceritakan Mama Penny ini. Ini petinju-petinjunya, saya pelatihnya. Eh, kok jangan ketawa kok. Dia ketawa dia, pelatih model gini, satu kali pukul, selesai. Iya, jadi Pak Wirawan, Ibu Yuflinda ini biasa, ketika saya cerita-cerita tentang apa yang dilakukan Mama Penny dan teman-teman di sini, dia bilang, boleh nggak kita lihat langsung, tapi di Merauke, saya bilang, nggak apa-apa, nggak apa-apa, kita mau ikut. Nah, Pak Wirawan, kenapa Anda mau ikut sampai jauh-jauh ke Merauke? Kami mendengar kisah ini, semangatnya yang luar biasa, dan kebetulan perusahaan kami juga punya visi CSR yang sangat mendukung pendidikan untuk anak-anak, prestasi, baik informal maupun formal, dan kebetulan dengan Mama ini melatih tinju, kami berharap bukan hanya berprestasi di lokal atau di provinsi, tapi mungkin nanti bisa nasional, bahkan juga internasional. Amin. Bersama dengan pelanggan-pelanggan dari supermarket kami, kami mengadakan pengumpulan dana, yang tujuannya adalah nanti untuk membantu, meningkatkan pendidikan dan juga prestasi dari seluruh anak-anak di Indonesia. Dimanapun mereka berada, anak-anak Indonesia adalah masa depan bangsa kita. Jadi bersama dengan konsumen yang sudah bersusah payah, bersama-sama mengumpulkan, kami ingin memberikan bantuan kepada Mama Penny. Ini bantuannya sebesar Rp70 juta. Semoga bisa membantu menambah sarana dan pasarana di sini, dan semangat juga buat semua atlet-atlet ini nanti berprestasi bagi nama bangsa Indonesia. Amin. Ada komentar, Mama Penny? Iya. Sepertinya, Pak, 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 Pak. Pak Wirawan. Pak Wirawan, baru sore ini saya bisa pegang. Terima kasih. 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 Terima kasih.